Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Velg Nah, tapi kali ini gue gak lagi bahas Velg Nah, karena gue lagi ada di toko VIP Auto Style Yang daerahnya ini di daerah Kelapa Gading Nih, alamat lengkapnya disini nih Ini salah satu official store kita guys Lu mau beli Velg, tukar tambah Velg, beli ban balancing sporing Tambah nitrogen juga bisa Nah, gue disini pengen sporing si Ruby Karena tadinya nih VIP Auto Style ini tidak ada sporingnya nih Wah, sekarang gue liat udah ada nih guys Jadi gue pengen sporing si Ruby Karena si Ruby sendiri kan kemarin abis kita ganti velgnya Pake XTS 02 tuh, pake bannya badak ekstrim Nah, ini kita kembali lagi standar nih Jadi kayak sedikit ada perubahan, lebih narik-narik kanan Karena kemarin main tanah Standarnya begini kita Untuk serubi sendiri standarnya bukan ring kecil, tapi standarnya ring 20 guys Ini untuk pake harian kita Nah, jadi gue pengen sporing ngecek Kemarin soalnya gue habis ngantem di tanah merah tuh sama Esterita Buak, nganteng-nganteng pulang-pulang tuh kayak Kok narik kanan, kirain bandnya kempes Nah, udah gue tambahin ternyata sporingannya lah Ngeser settingannya Jadi langsung aja kita eksekusi Kita lihat nih Bisa gak masuk mobil segede ini Di sporingan di VIP Auto Style Dan apa aja sih yang dirubah di sporingan ini Mari kita simak Terima kasih telah menonton! Wah, ini kelihatannya Lumayan banyak nih guys Lari-larinya tuh Minta karu-karuan Warnanya Nanti gue gak tau nih Ini camber Oh ini Ini camber Ini jarak sumber roda nih Nih Yang bawah sama Nih Nah, ini kita lihat Kita tanya nih lebih pastinya nih Sama abang-abang ya Bang Ini sekarang apa yang di-stel nih? Ini caster chambernya Kita setel lagi Setel lagi ya? Karena dia berubah Berubah jauh Berubah jauh banget? Lumayan Karena ini udah custom rumah ya Bandnya Jadi casternya nanti dibikin positif Atau tergantung permintaan sih Datanya nanti Nah, kalau permintaan gue sih Lebih Seenak Sewajarnya aja Karena kan bandnya sendiri Kita pake Bandnya yang bukan band Untuk asfal-asfal banget nih Pokoknya dibuat senyaman mungkin lah Maling ngejar Supaya gak ngebuang sih Jadi kalau pas setir Enak Enak lurus ya Nah Abis itu tow-nya pas gak? Biasanya tow-nya nanti Nimbangin Caster-nya kita majuin Sebelah kiri Agak-agak dikit Nanti chamber-nya Agak dimasukin Oh gitu Supaya ntar ngejar Supaya gak ngebuang lah Menarik Berarti ini bisa diatur juga camber-nya? Ini untuk setelan chamber caster-nya ada Ada semua Ada semua ya Nah itu guys Jadi si Ford ini Atau si Ruby ini Bisa diatur untuk Camber caster-nya Ada Walaupun kita custom Bisa diatur guys Oke bang Silahkan lanjutin Nah Yang dibilang abangnya tadi Itu yang ini nih Ini kan bagian depan Ya Ini jarak Semperodanya camber Nah ini camber nih Miring dalam enggaknya nih Bagian atas Sekarang sih minusnya Minus 18 Nah ini minus 1118 Jadi nanti disesuaiin Disamain Nah yang gue Bingungin Si Ruby ini kadang-kadang Steer-nya itu suka Lurus ya Abis itu kayak gue Abis mengkol kiri Patah banget Dia berubah tuh Tiba-tiba dia miring-kiri Nah itu Kenapa? Makanya gue harus puring Untuk teman-teman sekalian Jadi kalau ada gejala-gejala Misalkan Steer-nya lari Nah lu harus cepat bawa ke tempat spuring Karena itu nanti bisa mengakibatkan Bannya Cepat abis Ya Ini aja si Ruby Awet Karena gue rajin spuring Kalau orang bilang kan Wah ban Seperti ban tahu ini Cepat abis Ya kan? Nah ini enggak nih Awet Dan ini juga kita pakai ring 20 ya guys Standarnya si Ruby ini ring 20 Kalau kita pakaiin Ring kecil kan Kasian Bodinya gede Venternya gede Dipakai ring 20 Nah kalau untuk teman-teman sekalian Misalkan kalian pengen Fitting-fitting velg Itu bisa gratis ke toko-toko SR Seluruh Indonesia Kita sekarang cabang ada di 111 toko lebih Mau buka di Lombok Kupang Kalimantan Barat Kita buka disana nantinya Nih si Ruby ring 20 nih Gue pengen ngeliatin belakang Ada belakang ada yang menarik Efek samping dari kemarin Gue main offroad Jadi ada Bompel-bompel nih Mumpung mobilnya lagi di Lift Nih Ini Karena Kemarin offroad Nyangkut Akhirnya patah Ini sih agak mundur Nanti gue pengen benerin ini dah Jadi si gardan belakangnya Itu agak mundur tuh Agak mundur Jadi enggak pas Jadi kalau misalkan ratanya begini nih Nah dia satu Begini Gardannya Jadi enggak lurus guys Itu karena apa? Itu karena kemungkinan ya Efek pemakaian Misalkan Dupada kendor-kendor Bautnya Enggak dikencengin Nah di toko-toko ISR tuh Kalian juga bisa Nanya-nanya Bang boleh cekin enggak Kakinya aman apa enggak Nanti bisa Nah kayak gue gini Bang tolong cekin dong Kayaknya belakang gue Enggak lari nih Dudukannya Nanti dicekin tadi tuh Dicekin Ternyata bener Yang belakang Gardan belakang tuh Lebih mundur sedikit Dan ada per yang bengkok Karena kan si Ruby ini Dia pakai per daun belakangnya Jadi ada yang bengkok Per daun tuh kayak banget Per daun tuh kayak gini nih Tuh Nih 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 Ada uliran ya nih Nah ini per daun nih Karena ini mobil tinggi Jadi ada ganjelan disini guys Tuh gue ganjel Biar dia tinggi Suspensinya Jadi rasanya tuh Masih normal Masih sama aja Kayak mobil-mobil Double cabin biasa Tapi lebih tinggi Karena kita ganjel Ada lagi yang lebih bagus Sebenernya Kalau ini kan Modifikasi ya Lo pengen lebih bagus lagi Ganti pernya Ganti shock breakernya Semuanya Bagian kaki-kaki tuh Lo ganti Lo upgrade yang ke lebih bagus Yang untuk mobil-mobil Yang lebih tinggi Misalkan lo pakai Merek-merek yang Terkenal tuh shock breakernya Sama pair-pairnya Itu gue jamin Masih lebih tinggi Dan harganya juga Lebih mahal Kalau kita kan modifikasi Ya budget-budgetnya Sesuai lah Habis apa lagi ya Si Ruby ini Kalau mumpung lagi di lift Gue pengen kasih lihat Nah ini nih Nih Ban syretnya Gak pernah kepake Karena standarnya si Ruby Ini ban udah botak Gue gak pernah pake Dia di ring 16 Standarnya si Ruby ini guys Tuh Ini cukup bisa gak? Bisa Tapi jelek Kosong Kelihatan gardannya banget Nanti gue pengen ganti ban deh Kayaknya kita ganti ban aja Karena Kita mau jalan jauh Nantikan ke daerah Semarang ya Kayaknya gue bakal ganti ban Untuk Ban syret si Ruby ini guys Wah itu ada ya 36 ganteng tuh Eh 46 Ceper Nah selanjutnya Apalagi nih Lebih aman sih Ruby sih Gak ada masalah Karena Ruby ini sendiri Sering gue kontrol nih Karena Penyakit-penyakitnya Mobil-mobil Double cabin Diesel Itu Ya harus cek oli Kaki-kaki Mesin Rembes apa enggak Itu yang Wollenship kalian cek Dan gue ingetin Untuk teman-teman sekalian Kita ada promo Diskon Hanya 75 ribu nih Ya 75 ribu untuk sporing Di setiap tanggal 20 Jadi gue ingetin Setiap tanggal 20 Kita sporingnya Hanya 75 ribu Jadi buruan kalian Serbu toko-toko ASR Yang ada sporingnya Jangan ragu-ragu lagi Karena bayarnya Gak nyampe 100 ribu Cuma 75 ribu Oke Wah ini Ruby Kita lihat Nanti hasilnya gimana Biar abaknya nyesain dulu Karena gue gak pengen ganggu Nanti gue ganggu malah Lari setelannya Oke Stay tune terus Ada bang Sultan nih Iya gurusan Halo Bang Dari mana Dari ngetes Dari ngetes ya Gimana hasilnya Sporingan Udah sih nanti Tinggal di test aja Ditol kalau itu Dilepas tangan aja Kalau agak narik Ya lepas tangannya Sekali guys Jangan lepas terus Bukan yang autopilot ya Itu kemungkinan Nanti kalau dites Jaber bagus Udah enak sih gak Udah enak ya Karena style caster Cambernya udah pas Udah pas Di berapa tadi minusnya Minusnya Kalau yang tadi tuh Lumayan sih Lumayan Ntar dilihat datanya Oh nanti boleh minta printan ya Nah itu guys Kelebihan dari sporingnya Di ISR Kalian dapetin Printan untuk Hasil sporingnya Ya Mana bang Yang dirubah tadi Ini yang Caster Pada depan ya Tadi casternya udah saya ubah Sekarang Beratanya 2 derajat Sama Itu Kalau Saya ngasih casternya Yang sebelah kiri itu Lebih besar Karena kenapa Pasti Dia Cenderung kan jalanan kita Miring kiri Jadi Caster sebelah kiri Agak saya masuk Agak saya dorong keluar Saya gak Antisipasi Ngebuang kiri Untuk Untuk Cambernya Saya kasih minus Kalau Total Saya kasih 0,10 Atau 0,5 0,5 Karena itu Kalau bang Semakin besar Total itu Harus besar Oh Gitu Kapasitas Setiap Stake Mobil Beda-beda Jadi Tergantung Permintaan Mobil Beda-beda Kalau data Sebenarnya Masih toleransi Masih toleransi Tidak Karena sebagus Apapun Di data Kadang kita tes Di jalan Beda Jadi Solusinya Habis sepuring Dites Dites Abangnya kenapa Tadi bawa kunci-kunci Karena Dia nyetel Nyetel di jalan Nyetel di jalan Untuk Lurus tir Apa enggaknya Karena ya Di alat belum tentu Resisi Toleransi Toleransi Gak bisa jadi patokan Oke Terima kasih Sekian lagi Thank you Kacamata gue mana Oh iya disitu gue lepas Tadi kacamata keringetan Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue asyikita membuat diri Ingat pelok Ingat asir